Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa langsung saja mulai karena sudah pukul 15.00 PM. Untuk mengawali perjumpaan kita di sini, kita perkenalan dulu ya. Jadi perkenalkan, nama saya di sini bisa dipanggil Ari. Jadi teman-teman, saya panggil aja teman-teman ya. Bisa panggil saya Ari. Kita akan coba untuk online-nya untuk hari pertama. Jadi kita santai saja. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan boleh langsung dibuka mikrofonnya dan ajukan pertanyaan. Karena di sini kita sifatnya santai. Dan kita akan coba perlahan, jadi tidak akan terlalu cepat. Atau misalkan kalau saya terlalu cepat dalam penyajiannya, bisa silakan ditegur saya. Karena di sini saya akan coba kita mulainya benar-benar dari yang paling dasar. Atau orang bisa nyebutnya dari nol. Dia tahu di sini, saya anggap kita semua belum bisa menggunakan Microsoft Excel-nya. Sebelumnya Mbak Oktavia Uliah, apakah masih di sana? Terima kasih, Kak. Oke, terima kasih. Sebelumnya di sini saya ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung, Mbak Oktavia dan Mbak Fatmawati. Di sini kita akan coba langsung saja. Saya akan coba buka sharing layar daripada Microsoft Excel-nya. Oke. Oke, untuk tampilan Excel-nya, apakah sudah terlihat di layar kita masing-masing? Yang sudah, Kak. Oke. Jadi, untuk tampilan pertama di sini, kita jangan terlalu dibuat bingung tampilannya seperti apa. Atau mungkin baru pertama kali membuka Microsoft Excel, tampilannya seperti ini. Kita akan coba belajar dari yang paling praktis dan sederhana. Untuk kuncinya di sini, kita akan coba mulai mengetik, kemudian merapikan, kemudian menggunakan fungsi-fungsi sederhana, termasuk nanti di akhir kita akan coba buatkan tabelnya. Itu yang akan kita coba. Baru nanti sampai per hari kita akan coba naik terus levelnya. Karena kan di Excel, pasti tentunya sudah kita tahu banyak sekali fungsi-fungsi yang bisa kita gunakan. Tapi di sini, kita akan coba mulai dari yang paling dasar, atau bisa dibilang dari yang paling nol. Di layar, itu bisa kita lihat, seperti saya di sini, saya mainkan mouse-nya. Tinggal saya klik sembarang saja di sini, di sini, di sini. Yang pertama yang perlu harus kita ketahui, di sini kita harus tahu mana kolom dan mana baris. Di Excel itu ada istilahnya kolom dan baris. Karena kita bekerja pada area kotak-kotak. Untuk kolom, kolom di sini bisa kita lihat ada A, B, C, E, dan seterusnya ke kanan. Itu kita sebutnya kolom. Sedangkan baris, di sini kita ada baris 1, 2, 3, dan seterusnya sampai ke bawah. Nah, itu baris. Jadi di Excel itu kita bekerja antara kolom dan baris. Kemudian, yang paling dasar lagi dan harus kita ketahui adalah, misalkan saya kliknya di sini. Saya berada di kolom C, baris keempat. Ini namanya C4. Ini bisa dilihat, seperti yang saya tunjuk. Berarti kita ada di sel. Sel C4. Itu dulu yang harus kita ketahui. Atau saya kliknya di sini. Ada di kolom J, baris ke tujuh. J7. Nah, itu artinya sel J7. Nah, ini saya kira sederhananya seperti itu. Jadi, kita bisa klik di sembarang tempat. Cara penyebutannya seperti itu. Kita langsung saja masuk ke tahap berikutnya. Kita sedikit pengenalan lembar kerja. Lembar kerja di Excel itu namanya sheet. Bisa dilihat di bawah. Ada sheet 1, ada sheet 2, ada sheet 3. Ini bisa di klik. Kalau saya klik sheet 2, klik sheet 3. Seperti itu. Normalnya hanya ada 3 buah sheet. Nah, nanti di pertemuan selanjutnya, sheet ini bisa ditambah, bisa dikurangi. Tapi nanti mungkin di session berikutnya saja kita bahas mengenai bagaimana cara menambah sheet atau mengurangi sheet. Kita akan coba langsung ke pengetikan. Saya akan klik pada sel C4. Di sel C4 ini untuk pengetikan itu sederhana. Misalkan di sini kita akan coba buatkan tabel yang sederhana. Di sini saya ketik nomor seperti ini. Atau saya ketik huruf kecil. Kemudian saya pindah ke sebelah seperti ini. Nama barang. Nama barang. Di sini kalau kita perhatikan, nomor lebar daripada kolom C seperti ini. Nama barang lebar daripada kolom D, tulisan nama barang kita dia keluar ya. Ini tidak masalah. Jadi saya lanjutkan saja. Klik di bagian E. Di bagian E di sini, saya akan tulis jumlah barang. Oke, seperti itu. Saya pindah lagi ke sini ya. Di bagian jumlah barang, di sebelah kanannya, di sini saya ketik lagi harga barang. Kemudian di sini total harga. Untuk materi pertama, saya akan memberitahukan, jangan kita bingung, atau jangan kita pusing. Perhatikan yang saya tulis di sini ya. Nah, seperti ini. Nomor, nama barang, dia bertumpuk seperti ini ya. Jumlah barang, harga barangnya, total harga. Nah, ini di Excel, jangan kita buat pusing. Karena begini, cara kerja kita, kita bisa mengatur, lebar daripada kolom, sesuai dengan tulisan yang ada. Misal, nama barang dan jumlah barang. Kita akan coba lebarkan nama barangnya yang ini ya. Nah, untuk melebarkan ini, perhatikan di atas, di sini kan ada kolom D dan E. Nah, ini mouse. Mouse-nya, saya arahkan seperti ini. Ya, itu bisa kelihatan di layar monitor. Mouse saya sudah berubah menjadi, ada tanda panah kiri-kanan itu ya, berwarna hitam. Kalau saya arahkan ke tempat lain, dia hanya berubah menjadi, tanda plus putih seperti ini. Tapi saya arahkan ke atas seperti ini, antara kolom D dan E. Cara kerjanya cukup sederhana. Di mouse ini, tinggal kita diklik tahan, kita geser ke kanan. Saya akan coba ya. klik tahan, geser ke kanan, misalkan selebar ini. Dilepas. Seperti itu cara melebarkan kolom. Sama, kita coba lebarkan antara jumlah barang dan harga barang. E dan F. Sampai dia berubah seperti ini, mouse-nya. Diklik tahan, geser ke kanan. Seperti itu ya. saya kira sangat mudah. Sama, harga barang dan total harga. Saya arahkan antara F dan G, klik tahan, geser. Sama, total harga ini ya, ini, apa, dia keluar sedikit. saya lebarkan juga antara G dan H. Arahkan dia sampai seperti ini, klik tahan, geser. Sama harga kalau misalkan kita akan mengecilkan. Misal, ini nama barang terlalu lebar. Ini saya tinggal arahkan, antara D dan E seperti ini, klik tahan, geser ke kiri. Seperti itu. Saya kira untuk pengetikan, sangat mudah ya. Mudah, sederhana caranya. Yang penting, kita jangan lupa arahkan juga ke atas sini. Antara kolom apa dan kolom apa. Ada trik lebih gampang lagi. Triknya, kalau misalkan pengen lebih cepat, kita bisa langsung double click dua kali cepat-cepat. Misal, antara D dan E, saya tetap arahkan seperti ini. Dicoba dua kali cepat-cepat. Klik-klik gitu. Seperti ini ya, saya coba. Dua kali cepat-cepat. Nanti dia secara otomatis melebarkan sepanjang teks yang kita ketik tadi. Itu tipsnya. Kemudian antara jumlah barang dan harga barang sama. Saya arahkan seperti ini ya. Coba di double click dua kali cepat-cepat. Maka dia otomatis melebarkan se-lebar teks yang kita ketik tadi. Antara F dan G sama. Seperti itu. Sama juga antara C dan D. Dua kali cepat-cepat. Nah, intinya di sini maksudnya kita bisa manual, bisa seperti tadi. Bisa seperti ini maksudnya. Diklik tahan geser sedikit ke kanan. Atau kalau mau langsung cepat-cepat, juga bisa seperti tadi di double click dua kali cepat-cepat. Sampai di sini, saya kira masih bisa diikuti ya. Jadi, seperti itu untuk pengetikannya. Jadi, kita jangan dibuat pusing cara pengetikan di excerpt. Kita lanjut ya. Untuk yang baru datang, saya ucapkan selamat bergabung. Silahkan bergabung bersama kita. Kita baru mulai. Kita akan lanjut lagi. Oke. Kita akan lanjut dengan penomoran. Di sini ada nomor. Nomor di sini, saya akan buat nomor 1 sampai dengan 10. Nah, caranya, saya tinggal klik saja di bawah nomor seperti ini ya. Saya ketik angka 1, enter, 2, enter, 3, enter, dan seterusnya mungkin sampai dengan 10 ya. Itu cara manual. Nah, sekarang bagaimana caranya agar kita lebih praktis. Kalau manual, saya kira semuanya pasti bisa ya. Tinggal di klik enter sampai dengan 10 atau sampai dengan 20 gitu. Nah, sekarang saya akan coba beritahu bagaimana caranya yang lebih praktis. Nah, untuk yang lebih praktis ya. Di sini saya cukup ketik angka 1 dan 2 saja. Oke. Jadi, saya hanya ketik angka 1 dan 2 saja. Setelah saya ketik angka 1 dan 2 seperti ini ya. Saya blok. Blok itu seperti ini di klik tahan. Nah, seperti ini. Saya blok 1 sampai 2 seperti ini ya. Saya ulangi. Saya ketik hanya angka 1 dan 2 saja. Kemudian saya blok seperti ini. Ya. Oke. Langkah selanjutnya cukup sederhana. Moschita ini arahkan saja. Kalau kita perhatikan di sini, di bawah kanan, di sudut ada titik hitam ini ya. Nah, mosch ini saya arahkan saja ke titik hitam ini. Nah, seperti itu. Sehingga moschnya berubah menjadi plus atau tanda tambah berwarna hitam ya. Jika sudah berubah seperti itu, mudah saja. Tinggal di klik, tahan, tarik ke bawah. Caranya begini. Saya arahkan ke sini ya. Sudah berubah menjadi tanda plus berwarna hitam. Di klik, tahan, tarik atau geser ke bawah seperti ini. Itu bisa dilihat di layar ada angka 5 ya. 6. Tarik lagi ke bawah. Sampai ke angka 10 yang kita inginkan seperti ini. Ada angka 10-nya ya. Dilepas. Maka ada muncul 1 dengan sampai 10. Itu cara sederhananya. Jadi di Excel, kita bisa bekerja dengan manual ataupun kita bisa bekerja dengan praktis. Jadi kalau misalkan nanti membuat penomoran, tidak ada salahnya sih sebenarnya mau mengetik 1, 2, 3, sampai dengan 10. Tapi ada cara lain ya seperti ini. Saya ulang. Saya hapus dulu ini. Pertama, saya ketik hanya angka 1. Kemudian Enter. Kemudian saya ketik angka 2. Enter. Kemudian saya blok 1 sampai 2 seperti ini. Saya klik, saya arahkan ke sudut kanan bawah seperti ini sampai berubah menjadi plus berwarna hitam seperti ini. Saya klik tahan, tarik ke bawah. Itu bisa dilihat ya di monitor. Ada angkanya 10 ya. Sampai 10 dilepas. Maka kita mendapatkan penomoran 1 sampai dengan 10. Oke. Kita tinggalkan penomoran. Saya kira ini juga sangat sederhana. Bisa diikuti juga di rumah ya. Ya. Kita akan lanjut ke nama barang. Nama barang di sini pada dasarnya kita isi saja. Di rumah boleh mengisi nama barang apa saja. Contoh di sini saya isi pena. Enter. Pencil. Enter. Penggaris. Misalkan gitu ya. Kemudian buku. Selanjutnya penghapus. Penghapus. Kemudian misalkan saja majalah. Selanjutnya. Lemari. Kursi. Kursi. Meja. Televisi. Kalau yang mengikuti boleh diisi apa saja sih intinya di sini. Kita hanya memerlukan datanya saja. Jadi bisa diisi seperti saya boleh. Pena. Sampai dengan televisi. Nah tapi nanti untuk di jumlah barang. Ini nanti akan kita coba gunakan rumus. Untuk yang baru datang dan bergabung. Selamat bergabung. Kita baru mulai. Enjoy saja. Santai. Kalau ada pertanyaan silahkan memberikan pertanyaan di buka microphone-nya. Kita akan mulai seperti yang saya bilang dari awal. Kita belajarnya dari nol. Dari dasar. Kita akan lanjut. Nah di sini ada jumlah barang. Jumlah barang. Saya akan ketik angkanya juga seperti ini ya. 3. Enter. 5. Enter. Saya lanjutkan sampai ke bawah. Seperti itu. Datanya boleh mengikuti saya. Atau boleh mengikuti keinginan kalian juga boleh. Intinya boleh disesuaikan saja. Karena di sini angka nanti akan kita gunakan untuk perkalian ya. Oke. Kita lanjut lagi ya. Setelah saya ketik angkanya seperti ini. Saya biarkan saja seperti ini. Nah yang pertama perlu diperhatikan juga. Kalau kita perhatikan ya. Lihat. Kalau saya ketik angka. Angkanya itu dia berada di sebelah kanan. Ya kan. Dan kalau kita ketik huruf. Seperti pena pensil sampai dengan televisi. Dia berada di sebelah kiri. Itulah perbedaan angka dan huruf. Jadi kalau misalkan kita ketik angka. Itu pasti dia akan ke kanan. Kalau misalkan dia huruf. Itu dia akan lari ke kiri. Itu tanda kalau dia memang huruf atau angka. Nanti mungkin di pertemuan selanjutnya akan saya bahas ya. Karena di sini ada maksudnya ini. Kenapa dia kanan. Kenapa dia kiri gitu ya. Tapi hal pertama yang perlu kita pahami. Pastikan kalau angka dia sebelah kanan. Kalau huruf dia akan sebelah kiri. Nah harga barang. Harga barang juga akan saya ketik. Misalkan saya buat saja 2.500. Saya ngetiknya gini ya. Jadi 2.500 nya 2 kali. Saya tidak pakai titik. Tidak pakai koma. Atau tidak pakai RP. Nanti. Jadi awalnya di sini saya hanya ketik angka seperti ini saja. Saya enter. Saya lanjut lagi. Seperti ini. Ya. Ya. Jadi saya ketiknya. Tidak pakai titik. Tidak pakai koma. Tapi saya hanya ketik angkanya saja. Seperti itu ya. Ya untuk harga. Saya kira tidak terlalu menyesuaikan dengan nama barang di sini ya. Yang pasti. Di sini saya membutuhkan angka saja di sini ya. Ya. Nah. Lanjut lagi. Bentar. Ya. Kita akan lanjut lagi. Ya. Jadi di sini saya sebutkan ya. Harga barang saya ngetiknya angka saja. Nanti kita akan belajar format mata uang karansi. Format satuan. Jadi yang paling penting di sini. Saya ingatkan kembali. Seperti jumlah barang. Saya hanya ketik angka saja. Harga barang. Saya ketik angka saja. Tidak pakai titik. Tidak pakai koma. Tidak pakai rupiah. Nah. Sekarang kita akan mulai. Kita akan mulai dengan yang namanya format satuan. Saya akan sampel di atas di sini ya. Saya kalau ketik 3. TCS. Setelah saya enter. Hurufnya berada ke sebelah kiri. Nah. Ini nyebutnya apa nih? Kalau misalkan sudah seperti ini. Ini nyebutnya huruf. Tidak lagi dia berupa angka. Jadi kalau dia sudah berada di sebelah kiri. Itu sudah berubah. Atau sebutnya. Sebut saja formatnya ini bukan lagi angka. Tapi formatnya sudah jadi huruf. Ini tidak bisa dijadikan. Atau tidak bisa digunakan untuk perkalian. Nah. Kenapa seperti itu? Nanti akan saya informasikan. Seperti ini ya. Sekarang di sini. Di F di sini saya akan ketik misalkan 2.500. Ya. Nah. Di sini saya akan kalikan 2.500 dikali 3 VCS. Di Excel untuk melakukan perkalian. Sederhana ya. Saya tinggal di klik pastikan di cell sini. Di G2. Saya ketik sama dengan mouse-nya di pegang. Saya klik di 2.500. Seperti ini ya. Dia akan berubah jadi seperti ini. Bintang atau kali. Kalau di keyboard saya pakai shift angka 8. Atau ini kali ya. Maksudnya. Tinggal disesuaikan. Jadi bintang. Bintang ya. Kemudian saya klik di 3 VCS. Nah. Seperti ini. 3 VCS. Jadi dia di sini kalau kita lihat sama dengan F2. 2.500 bintang dikali E2. E2 itu 3 VCS. Kita coba enter. Hasilnya value. Artinya rumusnya salah. Kira-kira di mana salahnya. Nah. Jadi di Excel itu dia. Ada ketentuan-ketentuan. Oh. Rumus ini tidak bisa digunakan. Kalau ada sesuatu. Sesuatunya apa? Sesuatunya itu di sini. Kesalahan value ini. Kenapa? Di 3 VCS ini yang salah. 3 VCS ini. Ini kalau misalkan satuan gini ya. Satuan ya. 3 VCS ini. Saya hapus. Delete. Di sini pastikan. Di sini saya ketik aja angka 3 saja. Nah. Rumusnya baru benar. 7.500. Masalahnya sekarang. Bagaimana saya ingin menambahkan satuan. Satuan. Sedangkan saya ingin satuan. VCS. Kilogram. Unit. Ataupun hal lainnya. Itu ya. Nah. Itu yang akan kita pelajari. Kita langsung mulai ya. Sekarang kita akan coba yang namanya format satuan. Nah. Satuan di sini. 3. Saya akan kasih satuannya di belakangnya. P. C. S. Caranya. Sederhana. Saya klik. Pastikan di klik di tempat yang akan kita kasih satuan seperti ini ya. Mouse-nya. Sekali lagi mouse-nya arahkan. Nah. Seperti ini. Pastikan di dalam kotak hitam yang kita klik tadi. Klik kanan. Nah. Di kanan muncul jendela seperti ini ya. Pilih format cell. Oke. Saya ulang. Arahkan di angka 3. Klik kanan. Pilih format cell. Muncul jendela seperti ini. Oke. Jangan terlalu pusing melihat tampilan jendelanya ini. Di sini ada number, ada alignment, ada font, border, fill, dan protection. Ini ada fungsi semua. Kita ke bagian number saja. Bagian number ya. Nah. Di number. Pastikan klik di number. Kita ke bagian custom. Oke. Jadi kategorinya pilih yang custom. Kemudian lanjutnya apa? Kita tinggal klik di general. Di sini kan ada tulisan general ya. Saya klik. Nah. Kursornya kedip-kedip nih ya. General. Saya spasi satu kali. Saya spasi satu kali ya. Saya ketik aja. PCS. Gini. Nah. Kalau kalian perhatikan. Di sini kan ada sampelnya nih ya. 0,5 PC0. Itu akan tampilnya seperti itu. Tapi kan kita tidak pengen ya. Jadi. Bisa seperti ini. General. Spasi PCS. Atau. Bisa juga. Ini saya hapus. Saya hapuskan seperti ini ya. Oke. Saya hapus seperti ini. Saya ketik angka 0. 0 ya. Spasi. Kutip 2. Saya ketik PCS. Kutip 2. Nah. Baru dia benar. 3 PCS. 0. Spasi. Kutip 2. Kutip 2 nya ambilnya pakai SIP. Ketik PCS. Kutip 2 lagi. Seperti ini ya. PCS ini tidak hanya PCS. Bisa saja kilogram. KG. Bisa saja unit. Misal. Saya hapus saja PCS nya menjadi unit. Maka dia akan menjadi 3 unit. Itu ya. Kita biarkan saja unit ya. Jadi ngetiknya saya ingatkan 0. Spasi. Kutip 2. Unit. Kutip 2. Oke. Nah. Maka muncul di sini tulisan unit. Jadi ingat. Unit di sini. Tidak saya ketik seperti ini ya. 3 spasi unit. Ini salah. Tetap. Kalau kalian perhatikan. Lihat nih. Ini yang saya ketik unitnya. Di sini muncul nih tulisan unitnya. Tapi kalau yang saya format. Lihat yang ini. Saya klik di sini. 3 saja kan. Ya. Itu format satuan. Jadi jangan bingung nih. Atau nanti ke depannya. Ini sangat sering ini biasanya. Format satuan. Sampai di sini format satuan. Paham ya. Oke. Sekarang jumlah barang saya akan kasih satuan nih. Saya blok nih berarti. Oke. Saya blok. Saya arahkan mouse-nya seperti ini ya. Klik kanan. Format cell. Ya. Saya tetap ke number. Dan saya pilih custom. Tulisan general ini. Saya klik. Saya hapus. Atau intinya. Saya hapus. Saya ketik 0. Sepasi. Kutip 2. Saya pakai satuan aja ya. PCS satuan. Kutip 2. Seperti itu caranya. Oke. Maka muncul. Satuannya. Kalau kita perhatikan saya klik di mana. Di sini ada hanya angkanya saja ya. Oke. Sampai di sini. Saya kira cukup mudah diikuti ya. Saya lanjut ke harga barang. Harga barang di sini kita akan buat format mata uang. Currency. Seperti apa. Tapi ingat. Saya ingatkan kembali. Saya ngetiknya hanya angka saja. 2. 5. 0. 0. Sampai di sini. Tidak pakai titik. Tidak pakai koma. Tidak pakai RP. Karena itu untuk di format nantinya. Setelah saya sudah ketik seperti ini. Saya block. Seperti ini ya. Saya block. Arahkan mouse-nya di tengah seperti ini. Klik kanan. Pilihannya format sell. Format sell. Nah. Kalau satuan tadi kita di bagian number. Pilih general. Nah sekarang kita ada khusus untuk mata uang. Kita akan gunakan accounting. Accounting. Jadi kategorinya. Di sini saya pilih accounting ya. Accounting ya. Nah. Di sini ada sampel. Langsung bisa dilihat ya. Ada RP 2500. Nah sekarang. Di bawahnya ada decimal place. Dan ada simbol. Decimal place ini 0. Ini mungkin pernah kita melihat. Ada tampilan. Saya jadikan 2 ya. Saya klik. Nah ini. Mungkin pernah melihat ada 0. 2 digit ya. Itu decimal place. Bisa dipakai. Bisa juga tidak. Kalau tidak mau. Di nolkan saja. Oke. Nah di sini ada simbol RP. Kalau dia langsung sih. Langsung RP nih. Atau ini bisa kita buka. Ya. Ini bisa kita cari ya. Bisa menggunakan simbol tadi maksud saya. Atau di sini bisa dicari. Ada RP Indonesian. Sama itu. Nah ini kan banyak nih mata uang. Jadi. Maksud saya. Kalau mau cari mata uang apa. Di sini maksudnya. Jadi tinggal dipilih di sini. Kebetulan kalau punya saya kan. Karena sudah sering dipakai. Makanya ada RP. Nah. Nah ini ya. Bisa dilihat. Itu ada RP Indonesian. Pilih yang ini. Saya klik ya. Nah. Jadi seperti itu ya. Ada RP Indonesian. Accounting. Simbolnya RP Indonesian. Oke. Nah. Maka. Titik atau rupiahnya ini kan otomatis dia ada. Sekali lagi. Saya ingatkan. Saya tidak ngetik titik. Saya tidak ngetik RP ataupun koma. Jadi kalau saya klik di sini. Lihat nih. Hanya angka saja. Gitu ya. Sampai di sini. Saya kira cukup mudah dipahami ya. Untuk hal dasar di Microsoft Excel. Apa yang terjadi kalau misalkan saya ketik RP-nya. Misalkan nih. Saya di atas tadi sudah ada contoh nih. 2.500 ya. Ini hasil dengan rumus 7.500. Misalnya saya ketik RP. Kemudian saya ketik 2.500. Saya enter. Nah. Dia langsung ada nih format. Karena otomatis. Gitu ya. Tapi lihat. Perhatikan dengan yang kita format. Berbeda ya. Ratinya berbeda. Oke. Untuk yang baru bergabung. Selamat bergabung. Kita akan lanjut lagi ya. Kita akan coba mulai dengan perkalian sederhana. Untuk total harga. Total harga. Kita sederhana saja. Jumlah barang dikali harga barang. Berarti 3 VCS dikali 2.500. Saya klik saja di sini. Caranya saya kira sangat sederhana sekali ya. Di bawah total harga saya ketik. Sama dengan jumlah barang. Mosnya ini. Karena baris ini yang kita letakkan rumus ya. Berarti baris ini yang kita proses. Sama dengan mosnya saya arahkan ke 3 VCS. Klik sekali. Sehingga dia seperti itu ya. Dikali bintang. Bintang. Harga barang. 2.500. Tinggal saya klik. Seperti ini. Sederhana ya. Enter. Ya. 7.500. Sama seperti tadi. 7.500. Saya klik. Kita tidak usah cari satu-satu sampai ke bawah. Saya klik di 7.500. Saya arahkan saja mosnya ke titik hitam yang ada di kanan bawah ini. Sehingga dia berubah menjadi plus hitam seperti ini ya. Diklik tahan. Tarik ke bawah. Klik tahan. Ya. Sampai di sini dilepas. Maka hasilnya otomatis seperti ini. Kalau kita lihat rumusnya. Lihat. Saya klik di sini. Perhatikan di sini. E8 dikali F8. Berarti ya. E8 yang ini ya. 3 VCS dikali 5.000. Saya klik di sini dia turun lagi. E11 dikali F11. Saya kira sederhana ya. Kalau untuk perkalian seperti ini. Nah. Kita akan coba buatkan juga. Lihat nih. Ini belum ada rupiahnya seperti ini. Kita akan kasih rupiahnya. Saya kira sama caranya seperti yang ini tadi. Kita tinggal blok. Dari 7.500. Nah. Kita blok ya. Seperti ini. Jadi saya blok dari atas sampai bawah. Arahkan mouse-nya seperti ini. Di tengah seperti ini. Klik kanan. Pilih format sell. Ini jendelanya. Masih ingat yang tadi. Kita pilihnya apa. Pilih. Masih di bagian number. Pilih accounting. Accounting ini ya. Saya decimal place-nya biarkan saja nol. Saya bisa dicari seperti tadi. Cari ke bawah. Ini. Nah. Seperti ini. R. Berarti. Ya. Nah. Santai saja sih mencarinya. Ini RP Indonesia. Jadi intinya pilih RP Indonesia. Oke. Nah. Gitu ya. Ada satu hal lagi yang akan saya beritahukan. Misal. Perhatikan. Ini sengaja saya kecilkan ya. Nah. Kalau kita ketemu ada tanda pagar seperti ini. Kita jangan bingung. Ini. Bukan salah. Ini hanya maksudnya. Barisnya itu. Atau kolomnya ini. Kurang lebar saja. Jadi ya. Ini tinggal kita lebar. Lebar kan saja seperti ini. Seperti ini. Nah. Jadi beberapa hal di Excel mungkin nanti munculnya. Kenapa seperti ini. Kenapa seperti itu. Nah. Kalau seperti tadi. Intinya dia hanya kurang lebar. Jadi ya. Oke. Sampai di sini. Sampai di sini. Sampai di sini. Masih bisa diikuti ya. Kalau saya terlalu cepat. Silakan diberitahu. Kalau saya terlalu cepat ya. Dibuka saja mikrofonnya. Kita akan masuk ke bagian fungsi statistik sederhana. Selamat bergabung untuk yang baru bergabung. Saya kecilkan tampilan dulu ya. Oke. Kita lanjut lagi. Nanti saya geser dulu ini. Supaya kelihatan. Ya. Nah. Kita akan lanjut. Saya akan lanjut lagi. Kita akan belajar yang namanya sum. Average. Max. Min. Nah. Apa itu fungsinya. Jadi gini. Di sini kita akan. Saya akan tulis rumusnya di sini ya. Sum. Ini sum. Kemudian average. Maksimal. Minimal. Sum ini untuk total. Total seperti apa. Saya akan tulis di sini. Total. Average ini untuk rata-rata. Maksimal. Ini data terbesar. Minimal. Minimal data terkecil. Nah. Ini statistik sederhana yang akan kita coba mulai. Total. Saya taruhnya di sini ya. Letaknya di sini. Total ini. Kalau saya manual. Saya jumlahkan satu-satu. 7500 ditambah 22500 ditambah 24500 sampai paling bawah sini. Baru saya ketik di sini. Itu manual. Nah. Di Excel kita ada fungsi statistik namanya. Atau fungsi sum. Sum yang ini ya. Nah. Caranya sederhana. Saya klik di sini. Karena saya akan menginginkan rumusnya di sana. Saya ketik sama dengan. Saya ketik sum. Tulisannya sum. Buka kurung. Jadi sama dengan. Sum. Buka kurung. Kembali saya pegang mouse-nya. Mouse ini. Saya arahkan ke 7500 sampai 62 ribu. Jadi saya gini ini ya. Saya klik tahan. Seperti ini. Atau maksudnya saya blok. Atau di situ kelihatan ya. G5 sampai G14. Nah. Dari 7500 sampai 62 ribu. 62 ribu. Saya hapus. Saya ulang. Jadi saya klik di total seperti ini ya. Sama dengan sum. S-U-M. Buka kurung. Buka kurung. Saya arahkan dari 7500 sampai 62 ribu. Saya klik tahan. Sampai 62 ribu. Lepas. Bederhana ya. Tutup kurung. Sip. Tutup kurung. Nah. Jadi rumusnya gitu saja. Sama dengan. Sum. Buka kurung. Blok dari 7500 sampai 62 ribu. Tutup kurung. Atau maksudnya. Blok dari mana yang akan. Dari mana. Sampai kemana yang akan kita jumlahkan. Karena ini yang akan kita jumlahkan. Berarti ini yang kita blok. Enter. Berarti hasilnya. 293.300. Itu cara menggunakan fungsi sum. Ya. Oke. Sangat sederhana ya. Fungsi sum. Kita akan lanjut ke rata-rata. Rata-rata itu fungsi Excel-nya. Average. Nah. Ini tulisannya Average. Average. Caranya sederhana. Saya letakkan di sini. Di sini ya. Di samping rata-rata. Oh ya. Kalau manual. Rata-rata ini. Setelah saya jumlahkan dari 7500 sampai 62 ribu. Saya dibagi 10. Itu kalau manual. Nah. Di Excel kan kita menggunakan fungsi ya. Fungsinya ya. Berarti rata-rata. Sama dengan. Average. Atau Average. Tulisannya seperti itu ya. Buka kurung. Seperti ini buka kurung ya. Sama dengan Average. Average. Buka kurung. Sama. Block dari 7500 sampai 62 ribu. Jangan berlebih. Biasanya nanti suka kelewatan sampai ke block. Ini 293-300-nya. Jadi yang di block hanya 7500 sampai 62 ribu. Gitu aja sih channel-nya. Sip. Tutup kurung. Gitu. Average. Enter. Maka hasilnya rata-ratanya 29.330. Sederhana ya. Nah sekarang ini data terbesar. Maksudnya kita akan coba cari dari 10 data. Dari 7500 sampai 62 ribu ini. Mana data yang paling besar. Tentu data yang paling besar masih bisa kita lihat nih. Karena hanya 10 datanya. 62 ribu. Karena dikit ya. Hanya 10. Coba bayangkan kalau misalkan ada 100. Kalian coba satu-satu. Gak mungkin ya. Nah ini ada rumusnya. Saya letakkan di sebelah data terbesar ya. Nah untuk data terbesar ini sama dengan Max. M-A-X. Buka kurung. Nah ini ya. Sama dengan M-A-X. Buka kurung. Sama. Mana data yang akan kita cari. Berarti dari 7500 diklik tan sampai 62 ribu. Seperti ini saja. Tutup kurung. Ya. Kurung ya. Sama dengan Max. Buka kurung. Buka kurung. Blok. Data dari mana sampai mana. Tutup kurung. Enter. Ya. Tentu saja hasilnya 62 ribu 500. Data terkecil ya. Sama. Tentu saja kalau kita cari berarti hasilnya adalah 5000. Di sini sama dengan Min. M-I-N. Buka kurung. Sama dengan Min. Buka kurung. Sama. Blok dari 7500 sampai 62 ribu seperti ini. Tutup kurung. Jadi caranya seperti itu saja. Sama dengan Min. Buka kurung. Blok dari 7500 sampai 62 ribu. Tutup kurung. Enter. Maka hasilnya 5000. Itu statistik sederhana. Sum. Average. Maksimal. Dan Minimal. Nanti selanjutnya kita ada count if. Ada sum if. Ada look up. Banyak. Tapi untuk di awal. Rumus dasar. Itu hanya sum. Average. Max. Dan Min. Sampai di sini saya kira masih bisa diikuti ya. Ini saya lebatkan dikit. Yang ini saya hapus coba. Saya block. Saya hapus. Kita akan masuk ke membuat table. Membuat table ini gampang-gampang susah. Karena apa? Karena di sini kalau membuat table itu yang dituntut ke rapian. Table kita ini rapi atau enggak sih. Biasanya itu. Jadi selain menggunakan format-format tadi. Table ini dituntut juga. Saya akan mulai. Tapi sebelumnya. Ini bisa kita lakukan seperti ini ya. Nomor sampai total harga. Ini saya coba lebarkan. Antara 4 dan 5. Kalau saya arahkan di tengah-tengah. Nah ini ya. Panahnya berubah seperti itu. Ada tanda panah hitam. Atas dan bawah. Ini saya klik tahan. Tarik ke bawah. Nah maka dia melebar ya. Jadi kalau kurang lebar. Lebarkan lagi. Terlalu lebar. Naikkan ke atas. Yang pasti maksudnya. Caranya seperti itu. Saya cukup seperti ini saja. Nah. Saya akan mulai. Meratikannya. Lihat. Nomor. Nama barang sampai total harga ini. Kalau kita perhatikan letaknya di bawah ya. Di bawah. Kemudian kalau saya lebarkan C ini ya. Saya lebarkan. Nah. Nomor itu dia di bawah. Tapi sebelah kiri. Saya akan buat dia di tengah terhadap vertikal dan tengah terhadap horizontal. Caranya mudah saja. Ini saya kembalikan. Misalnya saya lakukan dengan manual. Klik di nomor. Diperhatikan di atas. Di Excel versi berapapun pasti ada perataan seperti ini saya kira. Ini ada center. Saya klik. Nah. Dia akan tengah. Bagaimana cara menaikkannya. Di atasnya ini. Ada middle line. Baru dia naik menjadi tengah. Kalau mau yang ini dia ke atas. Kalau yang ini dia ke bawah. Kalau yang ini ke kiri. Ke kanan. Ya. Saya tengahkan semuanya jadi pilih center dan middle. Ya. Ini tidak mesti satu-satu. Bisa di blok langsung seperti ini. Center. Middle. Seperti itu caranya ya. Ya. Oke. Saya lanjut lagi. Kita mulai ke tabel sekarang. Saya akan pertama saya blok dulu seperti ini. Dari nomor sampai sini. Saya akan kasih garis di luar ini. Setelah saya blok seperti ini. Ini. Klik kanan. Pilih format cell. Nah. Muncul jendela ini ya. Saya beralih ke border. Border ya. Nah. Di sini ada style. Di sini maksudnya. Pilih. Kita mau garisnya modelnya apa. Misal. Saya mau pilih yang hitam. Yang ini. Tinggal di klik. Mau pilih yang ini. Diklik. Oh yang ini. Klik ini ya. Oke. Saya putuskan pilih yang ini. Perhatikan di sini ada bordernya. Di situ ada tanda hitamnya ya. Di atas. Di tengah. Di bawah. Di diagonal. Di kiri. Di tengah. Vertikal. Belah kanan vertikal. Saya akan. Sambil. Saya akan mulai dari yang ini dulu. Garis hitam di atas. Klik. Nah. Maka dia muncul seperti ini ya. Saya oke. Saya klik bebas. Dia munculnya di sini. Artinya. Oh seperti itu. Berarti saya kalau mau kasih garis di atas. Berarti di bagian itu yang akan saya kasih garis. Tapi ingat. Blok mempengaruhi. Kembali saya blok. Nah. Ini ya. Klik kanan. Klik kanan. Format cell. Saya tetap pilih yang hitam. Saya kasih di sebelah kiri ya. Berarti saya klik ini. Pastikan dia muncul sudah hitam seperti ini. Oke. Saya klik bebas. Nah. Garisnya di sebelah kiri. Saya kembali blok. Seperti ini. Klik kanan. Format cell. Saya kembali pilih. Pilih yang ini. Saya letakkan di bawah. Yang ini. Pastikan sudah ada hitam seperti ini. Oke. Maka dia garisnya di bawah. Sama. Saya klik blok lagi. Klik kanan. Format cell. Saya kasih yang ini. Pastikan yang ini ya. Oke. Ya. Silakan dipahami. Ini sengaja saya buat satu-satu. Perlahan-perlahan-perlahan. Tujuannya ya. Intinya agar kita lebih mudah memahami. Itu tujuan membuat garis. Karena seperti yang saya bilang di awal tadi. Garis atau tabel di sini yang dituntut adalah kerapian. Ya kan. Oke. Saya lanjut. Saya akan buat garis di bawah nomor. Ini ya. Berarti saya blok saja gini. Satu baris seperti ini saja. Tidak semua seperti tadi ya. Mouse. Saya arahkan di tengah seperti ini. Klik kanan. Format cell. Kembali saya tetap pilih yang hitam. Karena saya ingin di bawah tadi ya. Saya pilihnya yang ini. Nah. Sampai dia ada hitam seperti ini ya. Oke. Coba saya klik. Nah. Ada garisnya. Bagaimana kalau saya ingin menghapus garis ini? Caranya dia tidak bisa langsung di-delay di keyboard. Saya blok dari nomor sampai total harga. Saya klik kanan. Format cell. Jadi saya kembalikan lagi ke sini ya. Di blok kembalikan. Nah yang ini. Diklik. Sampai dia hilang. Oke. Maka dia hilang. Prinsipnya. Dipasang dia akan tampil. Dihilangkan dia akan hilang. Tergantung di area mana yang kita blok. Saya pasang lagi ya. Blok. Klik kanan. Format cells. Saya tampilkan di sini. Oke. Sampai di sini. Seperti itu. Jadi seperti yang saya bilang. Susah-susah gampang ya. Tambah. Nah sekarang saya akan kasih garis vertikalnya. Di sini. Di sini. Kembali saya blok aja semuanya seperti ini. Saya arahkan di tengah. Saya arahkan di tengah seperti ini ya. Klik kanan ya. Klik kanan. Format cells. Format cells. Saya mau kasih garis tegak lurus ya. Tegak lurus. Tegak lurus. Tegak lurus. Halo Mbak Nafrida. Unmute itu suara. Siapa yang buka mic-nya? Kita unmute dulu ya. Mic-nya kita lanjutkan. Oke. Saya ulang. Cancel. Jadi saya blok sebuahnya. Seperti ini. Saya klik kanan. Tetap saya pilih format cells. Nah, saya akan memberi garis tegak lurus di sini. Di sini. Di sini ya. Nah, ini. Saya masih pilih yang hitam. Berarti saya pilihnya yang ini. Vertikal tegak seperti ini. Jadi pastikan ada sudah tampil. Oke. Ada yang muncul. Garis tegak lurus. Nah, sekarang ini yang akan kita lakukan lagi nih. Garis mendatarnya. Oh ya. Sebelumnya, saya lupa di awal ya. Ini kan kalau kita perhatikan ada garis yang samar-samar nih ya. Warna abu-abu. Ini hanya garis bantu. Kalau dicetak, nggak akan keluar deh. Yang akan keluar kalau dicetak itu ya garis yang barusan kita buat. Jadi ini hanya garis bantu. Namanya grid line. Nanti di akhir saya kasih tahu bagaimana cara menghilangkannya. Kita lanjut. Saya akan blok nih ya. Lihat dari 1 sampai 62 ribu ini. Saya klik kanan. Format sales. Nah, perhatikan. Misal saya pengen yang agak lebih tipis saja. Berarti saya pilih yang ini. Nah, ini ya. Saya letakkan di sini. Secara horizontal. Maka setelah saya oke. Ya, seperti ini. Hasilnya. Seperti ya. Nah, kurang lebih seperti itu cara membuat tabel. Jadi, tabel ini sebenarnya gampang-gampang susah. Seperti yang saya bilang tadi. Misal nih, kalau saya pengen di bawah 5 nih ya. Saya pengen garis tebal. Kira-kira gimana? Mudah saja. Saya bisa blok saja seperti ini. Di bawah 5 ya. Kita pengen di bawah 5. Klik kanan. Pastikan mouse-nya seperti ini. Saya klik kanan. Format sales. Ya, berarti tetap di garis tebal. Saya pilihnya yang ini. Yang garisnya di bawah. Nah, sudah berubah menjadi tebal. Oke. Maka dia berubah menjadi tebal. Gitu ya. Nah, intinya di sini tinggal kita yang paling berperan itu di area mana yang kita blok. Misal di sini. Kita perhatikan di sisi kiri, sisi bawah, kanan, atas, atau tengah vertikal atau tengah horizontal. Atau saya blok hanya di sini saja. Bagaimana nih? Bagian mana ya? Jadi, intinya setelah saya buat blok seperti ini, terserah di mana saja, saya klik kanan, format sales. Nah, di bagian border itu inilah bagian yang berperan. Di sisi mana atau di bagian mana yang akan diberi garis itu. Itu maksudnya ya. Saya lihat di chat ya. Mas, kalau mau belajar power pivot atau power query, kapan ya? Nah, untuk pivot mungkin nanti di sesi berapa ya. Tapi nanti tetap tahapannya, seperti yang saya bilang di awal. Ini kita akan tetap bertahap dari awal. Mungkin nanti kita akan coba lihat urutannya ya, di sesi berapa gitu. Tapi yang pasti kita mulai dari yang paling dasar, termasuk power query. Kita lanjut lagi ya. Buat tabel. Ini saya, kalau tabel saya akan coba buat tabel yang ini. Tabel yang ini. Sama, sudah saya block ya. Saya buatkan saja sederhana, klik kanan, format sales. Nah, saya mau kasih di sebelah kiri, di bawah, sama di kanan, seperti ini. Tetap saya pilih yang lebih tebal, supaya lebih jelas. Yang ini saya klik, kemudian yang ini saya klik, dan yang ini saya klik. Oke. Seperti itu. Nah, kalau tabel sebenarnya tinggal kita sesuaikan keinginan kita ya. Mau di garis tebal, mau divis, atau mau tidak diberi ya. Tidak masalah. Yang penting, saya di sini maksudnya, kita paham. Sisi ini yang dikasih, maka sisi itu yang keluar. Sisi ini yang kita hilangkan, maka sisi itu yang dihilangkan. Contoh nih, saya akan kembalikan dia menjadi. Saya tadi kan seperti ini ya. Tadi saya blok seperti ini, klik kanan, saya pilih format sales. Nah, itu kan dia di bagian bawah munculnya. Saya oke saja. Bisa juga saya bloknya gini, dua baris. Kalau saya bloknya dua baris, dia enggak akan muncul di bagian bawah lagi. Saya klik kanan ya. Format sales. Nah, jangan di sini lagi yang kita ini, apa. Misalnya, saya ambil lagi garis ini. Saya kasihnya di sini ya. Karena dia sudah posisinya berada di tengah. Kalau, contoh saya ambil hitam, saya letakkan di sini. Nanti yang akan hitam itu di bawah angka enam. Saya lihat, kita lihat ya. Nah, jadi itu kuncinya ya. Saya normalkan lagi, blok. Ambil yang biasa. Klik di sini. Oke. Jadi, tabel seperti yang saya bilang tadi ya. Susah-susah gampang untuk menggunakannya. Tinggal terampil-terampil kita cara menggunakannya. Kalau pemberian warna, sederhana. Misal, saya blok saja dari nomor sampai total harga. Di sini ada bagian warna. Diklik saja tanda plusnya. Tinggal dipilih warna sesuai keinginan kita. Nah, satu lagi. Satu lagi format. Kita buat judul. Contoh ini ya. Saya buat judul tulisannya tabel barang. Saya pengennya tulisan ini dia tengah terhadap tabel ini. Ada beberapa cara. Caranya sih sederhana ya. Tinggal, misal seperti ini. Tadi saya sudah ketik tabel barang. Saya blok saja gini. Dari C2 sampai G2. Seperti ini. Jadi, saya bloknya dari sini sampai di sini ya. Itu tidak bisa langsung pilih yang ini. Kalau saya klik, dia segini saja. Jadi, saya blok dari C2 sampai sini. Ada yang namanya match and center. Yang ini. Kalau saya klik, dia akan ke tengah. Kemudian dia akan menyatukan beberapa kolom ini. Saya blok. Saya klik saja match and center. Ini cara yang paling praktis ya. Maka dia di tengah. Seperti ini. Ada cara lain sih sebenarnya. Tapi tinggal pilihan intinya. Contoh. Saya kembalikan. Ada cara lain tuh seperti ini. Tetap ditulis seperti ini. Di blok seperti ini. Klik kanan. Format cell. Di bagian alignment. Itu di bagian horizontal. Ada pilihan center across selection. Center across selection. Oke. Dia tengah juga. Tapi ya. Kalau kita perhatikan. Dia tengah. Tapi kolom F, G, E itu masih bisa diketik. Ada perbedaan ya. Dibandingkan dengan saya kembalikan normal. Saya blok. Pilih match and center. Dia tengah. Tapi kalau di klik. Hanya satu ini aja. Nanti ke depannya. Mungkin lebih paham lagi ini maksudnya. Nanti saja itu. Mungkin kita bagaimana cara menengahkannya. Seperti itu. Oke. Untuk hari ini. Saya kira. Cukup dulu ya. Untuk pembahasan kita. Untuk perkenalan lah. Baratnya. Microsoft Excel. Jadi sengaja saya buat dari yang paling dasar. Agar tujuannya. Kedepannya kita lebih mudah. Kalau misalkan untuk mempelajari fungsi atau rungsu-rungsu yang baru. Oke. Ini ada pertanyaan dari Dea. Untuk cara copy paste the table gimana ya? Oke. Sebenarnya ini sesi berikutnya. Tapi saya akan praktekkan ya. Saya coba normalkan dulu. Gini. Mungkin yang dimaksud copy paste the table kayak gini ya. Coba. Saya akan hilangkan. Nah kayak gini. Misal saya menginginkan. Tapi ini formatnya berbeda ya. Sudah. Saya kembalikan dulu. Tadi pertanyaannya apa? Copy paste table. Table yang gimana nih? Tapi akan saya coba praktekkan. Mungkin maksudnya yang seperti ini. Kita ada yang namanya format finder. Format finder ini. Copy format ya. Copy format. Bisa juga untuk meng-copy format table. Contoh. Misal. Saya alihkan ke sini. Oh iya. Di sini aja. Misalnya saya ketik angka 3 ya. Saya pengen 3 ini sama seperti yang ini. Ini copy kan artinya. Nah. Format finder. Cara menggunakan format finder. Mana sumber yang akan kita copy. Sumbernya yang ini. Berarti saya klik yang ini. Sumbernya yang ini. Saya klik format finder. Mouse-nya berubah menjadi seperti ini ya. Ada tanda seperti kuas. Saya klik di angka 3. Tidak hanya format saja yang ter-copy. Tapi tabelnya. Lihat. Ada garisnya langsung. Jadi format finder ini. Format finder. Ini dia meng-copy format. Kesemuanya. Mau satuannya. Mau tabelnya. Dari sumber yang kita klik tadi. Atau kalau misalkan hanya meng-copy sederhana. Copy-nya ya biasa sih. Misal. Saya mau meng-copy harga barang begini. Ya sederhana sih. Tinggal saya block. Saya pilih copy. Saya letakkan di sini. Saya klik kanan aja. Ada paste. Langsung jadi. Tanda pagar ini kan dia kurang lebar. Yaitu kalau copy sederhana. Jadi tinggal copy paste aja sih. Kalau tabel. Kalau misalkan untuk copy paste sederhana. Kalau format finder. Dia meng-copy format. Seperti ini. Ada lagi sih sebenarnya. Nanti ada yang kita belajar. Namanya. Paste spesial ya. Misalkan kayak gini. Setelah kita copy. Ada yang namanya paste spesial. Yang ini ya. Kalau saya klik. Ini ada beberapa pilihan. Yang harus kita pilih. Tapi saya kira nanti saja. Supaya nggak terlalu ribet. Atau nggak terlalu numpuk ya. Karena ini kita masih awal. Karena nanti ada formula, value. Nanti saja. Yang pasti. Kalau misalkan copy. Kalau copy biasa sih. Langsung saja copy paste gitu. Nah. Tapi kalau misalkan format finder. Ini dia juga meng-copy. Tetapi dia meng-copy. Keseluruhan. Baik formatnya. Ada tabel. Ada satuan. Itu dia copy. Silakan dibedakan sendiri. Seperti apa sih perbedaan antara copy biasa dengan copy format enter. Seperti itu. Oke. Terima kasih. Oke. Mungkin untuk hari ini. Saya stop dulu sharingnya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung. Nanti kita tunggu session berikutnya. Kita tunggu untuk session berikutnya. Nanti kita akan coba naikkan lagi materi-materi kita. Untuk yang bergabung ada kurang lebih berapa ini ya. Ada delapan. Ada tujuh. Nanti untuk link-link berikutnya. Tetap akan saya bagikan di grup. Ataupun di grup Facebook. Boleh di request nanti kalau misalkan yang sudah join di grup WA kita. Di request mau materi apa. Tetapi di sini tetap saya akan coba mengikuti alur saja. Kita akan coba tetap dari awal ya. Jadi tahap-tahapannya itu benar-benar dari awal. Terima kasih untuk sudah bergabung. Ada Mas Loh. Saya panggilnya Mas Loh saja ya. Dari Timur Lestri. Selamat bergabung ya. Kemudian ada... Terima kasih. Ada Pak Agus Triantok. Pas Bin. Pak Agus dari mana ini? Dari Jakarta. Oh dari Jakarta. Terima kasih. Sama-sama. Kemudian ada Mbak Dea tadi. Mbak Dea dari mana? Sulawesi Tenggara Mas. Oh dari Sulawesi Tenggara ya. Terima kasih ya. Kita sepertinya dari semua provinsi ini ya. Terima kasih untuk sudah bergabung. Kemudian ada Mbak Fatmawati. Mbak Fatmawati dari Jakarta tadi ya. Halo Mbak Fatmawati. Dari Bekasi. Oh dari Bekasi ya. Dari Bekasi. Terima kasih. Semoga bisa mengikuti Mbak ya untuk latihannya tadi. Kemudian ada Mas Iqbal Duisaputro. Dari mana nih Mas Iqbal? Jakarta Mas. Dari Jakarta. Oke. Terima kasih. Sudah bergabung. Kemudian ada Mary Pending 16 nih. Akun Mary Pending 16. Mas atau Mbak ini? Saya dari Papua. Oh dari Papua. Selamat bergabung. Dari Papua ya. Iya. Selamat bergabung dari Papua. Terima kasih. Iya terima kasih. Ditunggu link-link berikutnya. Kemudian ada Mbak Nurul Sakinah. Mbak Nurul Sakinah dari mana ini? Oh barusan. Dari Riau. Dari Riau. Rosin Ciri Riau. Oke. Akhirnya ada dari Sumatera juga ya. Jadi kebetulan saya juga dari Sumatera. Sumatera Selatan. Boleh di-share juga untuk link group kita. Ataupun yang ada di WA. Nanti silakan ditunggu untuk link berikutnya. Untuk session berikutnya mungkin besok atau lusah. Nanti kita sesuaikan lagi dan cari waktunya. Yang pasti link akan saya bagikan di grup kita. Nah untuk mengakhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Sebelum kita tutup. Ada baiknya kita berdoa dulu. Agar apa yang sudah kita lakukan mendapatkan berkah dari Yang Maha Kuasa. Kita berdoa. Dimulai. Terima kasih untuk yang sudah hadir. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Akhir kata saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya tutup dulu meetingnya ya. Iya.